Alor, pulau di utara pulau timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tempat saya sesah menjadi penyelam. Di tempat, Alor membentuk diri saya. Alor sangat berarti bagi saya. Sudah selayaknya saya berkarya untuk Alor. Akhirnya kesempatan itu datang. Bersama beberapa teman-teman fotografer, kami membuat buku. Buku foto bawah laut untuk Alor. Ini waktu untuk go discover Alor dan menemukan banyak hal baru yang bikin saya makin semangat untuk cerajahi Indonesia. Enggak tanggung-tanggung, mereka ada yang datang dari Singapura, Taipei, dan Jepang. Selain tentunya dari Indonesia sendiri. Ya, inilah tempat kami bekerja selama di Alor. Jarak yang ditempu untuk mencapai titik penyelaman tidak jauh. Sekitar 40 menit dari pelabuhan kalabahi di dalam telur. Alor terkenal dengan visibilitinya yang luar biasa. Jarak pandang 30 meter di sini sih, standar. Tapi karena cenderung berarus, sangat disarankan penyelam juga harus cukup berkenalaman. Ya, supaya bisa go discover pindahannya dengan maksimal. Semua sudah gak sabar untuk segera menyelam. Dan selama saya mengambil foto, tugas kameramen saya serahkan ke Gemala. Oke, sekarang giliran saya untuk pegang kamera. Let's go discover Alor. Airnya jernih banget dan koralnya sangat berwarna-warni. Bikin semangat jadinya. Semua yang ada di viewfinder itu terlihat indah. Perairan Alor diimpin pulau-pulau yang membuat karakter airnya cukup beraruh. Karena itu, menyelam di Alor perlu tingkat keahlian tertentu. Tapi, itu juga yang membuat airnya begitu benih dan dingin. Sempat ke pasar sebelumnya dan kaget banget waktu liat ada pembuatan popcorn. Bedanya yang ini pake meriam. Iya, disini memang itu salah satu keunikannya. Oke, kita balik lagi ke dalam laut. Siap? Siap! Yang harus selalu dipertimbangkan itu pemilihan lensa. Tiap titik penyelaman punya jagoannya sendiri-sendiri. Kadang, kita harus memutuskan untuk bawa lensa wide, kadang lensa makro. Kata teman-teman sih, mereka semua kalap di sini. Segala sisi terlihat bagus. Jadi, pengen motor ke segala arah. Nah, belum ke Alor kalau belum go discover soal bubu. Bubu ini perangkap ikan tradisional yang terbuat dari bambu. Diletakkan di kedalaman yang berbeda dan dengan komposisi yang tepat, bisa menjadi objek foto yang menarik. Aku sendiri kagum dengan kesadaran masyarakat lokal menangkap ikan menggunakan bubu ini. Mereka tuh melepas tangkapan yang melebihi kebutuhan. Atau yang gak akan dimakan lho. Salut ya! Alor memang merusak standar kami untuk sebuah blokasi penyelaman yang bagus. Susah untuk dicari tandingannya. Dengan bahan-bahan foto yang telah kami peroleh ini, buku Alor nanti pasti bakal keren banget. Jadi, makin semangat untuk go discover tempat menarik lain di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!